Halo para pemirsa YouTube dimanapun Anda berada, selamat datang di channel AldiWadUX. Untuk video kali ini, gue nggak bahas Honkai, gue pengen nge-review game lain, atau bisa dibilang first impression game setelah mencoba selama seminggu, yaitu Punishing Gray Raven. Oke, sebelum gue bahas game Punishing Gray Raven, buat yang baru pertama kali berkunjung di channel AldiWadUX, mohon gue bisa subscribe dulu karena channel ini membahas guide gameplay dan juga tips and tricks putar game yang bertemakan RPG. Punishing Gray Raven, atau biasa disingkat PGR, adalah game mobile bertemakan 3D action RPG. Kuro Games adalah developer sekaligus publisher game PGR. PGR ini rilis tahun 2019, bulan Desember, di server China. Untuk sekarang yang gue bahas adalah PGR Server Taiwan, yang baru aja rilis 28 Agustus 2020. Untuk story, Punishing Gray Raven berpusat sekitar lingkungan dunia post-apokalips, yang dikuasai semacam cyborg, yang terjangkit virus yang bernama Punishing. Satu-satunya harapan melawan virus ini dengan memodifikasi manusia menjadi pasukan separuh cyborg, atau cyborg seutuhnya, yang bisa bertahan dari infeksi virus ini. Pasukan cyborg tadi disebut sebagai Structure. Tugas kita adalah sebagai commander, atau Shiki Khan, di squad Gray Raven. Memimpin squad yang beranggutakan Structure, untuk melawan musuh yang terjangkit virus ini sebagai harapan terakhir dari manusia. Setidaknya itu yang gue baca dari wiki, ya mohon maaf gue transfer sendiri juga masih bingung. Gue pertama kali main di server luar selain pakai bahasa Inggris. Entah kenapa 3 game yang gue mainin isinya post-apokalips semua, anjir. Untuk gameplay pun Singgris Raven, jika kalian pernah atau sampai sekarang masih main on game pack 3, cara mainnya kurang lebih sama, ada dungeon, ikutin misi, hajar musuh, kelar. Battle systemnya yang berbeda. Di PGR ada 3 jenis serangan, basic attack, combo attack, dan ulti. Basic attack buat memunculkan orb yang berfungsi sebagai combo attack. Untuk combo attacknya bisa dibilang unik, jadi ada 3 warna orb, merah, biru, dan kuning. Tiap warna beda-beda efeknya. Setelah mengumpulkan orb yang didapatkan dari basic attack tadi, jika kita mencocokkan warna yang sama sebanyak maksimal 3 warna, maka kekuatan combo attack warna itu akan semakin kuat, dan juga men-trigger QTE, Structure lain. Dan QTE di PGR tidak switch ke Structure tersebut, melainkan membantu Structure yang sedang bertarung di arena, seperti menyerang musuh secara langsung, atau support seperti heal. Di PGR, tombol ultinya nggak akan muncul sebelum energi di bawah bar HP terisi. Untuk berapa energinya tergantung masing-masing Structure. Dan juga efek di sini dibatasi Stamina, jadi nggak bisa spam efek, karena kalau habis Stamina, jadi nggak bisa mengindar, dan cooldownnya cukup lama. Kalau bisa mengindar serangan musuh, maka akan men-trigger seperti Time Fractor kalau di HI-3. Ada juga yang nyebutnya bullet time, di saat kondisi itu, maka musuh akan melambat, tapi timer game masih berjalan normal. Efeknya, kombo warna tadi akan langsung dianggap match 3 warna sekaligus, meskipun yang dipilih cuma 1 warna. Karakter di Punishing Grey Raven untuk patch awal baru ada 8. Ada Lucia, pengguna weapon katana, Leaf, pengguna weapon drone cannon, Lee, pengguna weapon dual pistol, Nanami, pengguna weapon chainsaw, Kamui, pengguna weapon great sword, Watanabe, pengguna weapon dual kukri, lalu ada Bianca, pengguna weapon bow, dan Kararina, pengguna weapon handheld cannon. Structure di sini terdiri dari rank base B, A, dan S. Structure juga dibagi 3 kelas atau job. Yang pertama ada offensive, yang fokus ke DPS atau sebagai tukang pukulnya di PGR. Kedua ada armor atau tank, yang tugasnya sebagai pengajul shield musuh, dan tingkat survive-nya sangat tinggi, yang namanya juga tank. Dan terakhir, supporter. Tugasnya sebagai support, yang dapat heal structure akan satu tim, dan juga meningkatkan kemampuan bertarung, atau istilah umumnya buff dan debuff. Untuk fiturnya cukup banyak, buat yang bingung ini menunya artinya, apa aja gue tambahkan tekstnya. Kita cek dulu dari mission. Di sini tempat kita untuk memainkan main story. Story dibagi 2 mode, yang pertama itu normal, dari sudut pandang grup Grey Raven. Yang kedua ada hidden, di mana ini dari sudut pandang boss dari chapter tersebut. Selain main story, ada semacam karakter story, isinya ada beberapa CG, dan dungeon khusus, yang menceritakan latar belakang tiap structure. Untuk yang sebelahnya, nggak tahu karena masih kekunci, harus level 60. Di bagian pojok kanan bawah, kita bisa geser ke kiri. Di sini isinya dungeon supplies, buat ngumpulin material yang diperlukan untuk structure. Dimulai dari paling kiri, itu dungeon buat dapetin memories, dari bintang 2 sampai bintang 6. Nah, apa itu memories? Memories semacam stick mata, kalau di Gunkai Impact 3. Lanjut sebelahnya, ada stack buat ngumpulin tumbal, buat naikin level weapon dan memories. Sebelahnya lagi, buat ngumpulin material upgrade level cap weapon dan memories. Sebelahnya lagi, buat dapetin serum, untuk naikin level structure. Lanjut sebelahnya lagi, buat ngumpulin semacam baut, yang disebut nuts. Semacam gold atau coin, di game-game pada umumnya, mata uang di PGR, untuk upgrade structure, weapon, memories, atau berbelanja di shop. Dan yang terakhir, untuk mendapatkan SP chip, buat upgrade skill structure. Oke lanjut, geser ke kiri, semacam special mission, dimulai paling kiri, yaitu warzone. Semacam abyss di HNK Impact 3, dungeon yang melawan banyak musuh. Tiap cycle akan ada 2 stack, tiap stack ada buff yang berbeda. Makin banyak musuh yang dikalahkan, makin tinggi skornya. Dan yang unik di PGR, HP bar structure kita juga dihitung menjadi skor akhir. Jadi memang ini game dituntut, untuk pinter-pinter effect, no damage, kalau mau main kompetitif. Ada sistem rankingnya juga, their level juga ada, item yang didapatkan disini, buat ditukar jadi memories. Lanjut ke sebelah kanan, yaitu Phantom Pain Cake, atau biasanya pada nyebutnya Pain Cage. Mirip memorial arena di HI3, lawan boss-boss yang ada di story PGR, dan ada 5 tingkat kesulitan. Dan disini, structure dibatasi 5 kali pemakaian. Structure yang kehabisan stamina, atau attempt buat main Pain Cage, tidak akan bisa dipakai lagi, sampai waktu reset. Item yang didapatkan disini berdasarkan rank dari Pain Cage. Nanti item ini bisa ditukar ke fragment structure, untuk upgrade rank structure. Lanjut misi sebelahnya, ini semacam tutorial sih. Ada 2 stakes, yang atas tutorial dasar main PGR, yang bawah tutorial khusus, tiap structure yang udah dimiliki. Lanjut lagi, kalau di-transet sih, namanya Golden Vortex. Cuman gue belum bisa buka, karena harus level 65, jadi skip dulu. Sebelahnya, seperti Memory Archive. Disini kita bisa menyelesaikan misi, untuk dapetin memory, bintang 5 dan bintang 6 secara gratis. Lalu di pojok kanan atas, kotak kecil itu ada namanya trial area. Disini sih katanya bisa buat co-op, cuman kayaknya harus level 50, gue belum sampai, biar bisa main stack co-op beneran. Dan mission terakhir, paling kiri, ini semacam limited mission, atau bisa dibilang event mission. Untuk minggu ini sih, ada event summer, gak tau kenapa, event pertama udah dikasih summer, tapi gak apa-apalah, liat lift pake swimsuit, dan wajah blusingnya itu loh. Oke, lanjut. Mission yang sebelumnya, gue masih belum paham ini misinya apa. Oke, itu tadi keseluruhan menu mission. Lanjut ke bawahnya mission, ada daily task. Yang paling atas itu story task. Selesaikan misi ini dari main story, lalu di bawahnya ada daily task. Disini rewardnya ada black card. Black card ini fungsinya buat gacha. Dan disini juga dapet XP-nya lumayan gede, buat naikin level. Bawahnya lagi task khusus warzone, sama bankage. Disini dapet black card juga, lumayan buat gacha. Bawahnya lagi semacam task untuk progress akun kita, kayak misi level shikikan, dan total login. Dan yang paling bawah itu semacam weekly task. Kalau di HI3 kayak adventure task, bedanya ini mainnya di story mission. Nanti ada kayak emergency quest buat kelarin boss di story itu. Nanti ada reward tergantung rank weekly tasknya. Oke, lanjut. Bagian kanan daily task, ada rookie mission. Disini misi untuk akun baru. Misi ini akan terbuka per hari, ada 7 tahap. Selesaikan misinya buat dapetin reward yang cukup lumayan. Rewardnya ada black card juga. Lanjut lagi ke baris bawahnya, yang kiri ada dorm. Kita ke dorm dulu, disini kita bisa dekor dorm, dan juga ada misi dorm, untuk mengumpulin bahan buat bikin furniture. With which, B-nya imut banget anjir. Lanjut ke menu R&D, disini kita bisa dapetin structure dan weapon. Buat kalian yang pemula, gue sorain gacha yang paling kiri dulu. Kalian gue nanti S-R yang structure dulu. 40 pull sampai dapet S-R yang, habis itu gacha yang lain, bebas mau structure atau weapon. Disini gue nggak aja dulu lah ya. Udah habis dari kemarin-kemarin, dan juga gue lupa di core, jadi skip dulu. Untuk rate gachanya, standard banner itu seperti ini. Rate-nya untuk S-R yang lumayan kecil juga sih, cuman masih mending lah. Untuk rate structure rank A, kita bisa atur buat naikin rate-nya. Lanjut untuk banner yang tengah, itu kayak S belah kiri tadi, rate-up-nya bisa kita atur sesuai target kita. Tiap 10 pull dapet weapon bintang 5, dan tiap 30 pull dapet bintang 6. Tapi ingat semua tergantung hoki, bisa juga kurang dari itu, bahkan dapet bisa lebih dari 1 bintang 6. Lanjut, banner sebelah kanan. Bedanya sama yang tengah, dia nggak ada rate-up, mungkin disini tempat standar banner buat weapon sih. Barangkali nanti ada rate-up weapon baru, aturan gue ratingnya sama kayak yang tengah, untuk rate gachanya seperti ini. Paling atas bintang 6 dengan rate 5%, lumayan sih. Untuk banner rate-up structure nomor 2 dan 3, gue belum tahu bedanya gimana, jadi skip dulu. Mungkin yang tahu bisa sharing di kolom komentar. Lanjut ke baris bawahnya, ada 4 menu. Paling kiri adalah member, buat ngecek stat masing-masing structure. Bisa buat level up, promote, rank up, dan upgrade skill structure. Lalu level up, dan upgrade level cap weapon, dan memories yang dipakai structure. Oh iya, untuk memory setiap structure bisa dipasang 6 memories, dan masing-masing memories punya efek beda-beda, dan punya efek 2 piece dan 4 piece. Di sini juga bisa ganti coating, istilah kosu di PGR. Kita juga bisa ngecek profile masing-masing structure. Oh iya, di PGR ini ada tipe physical, dan elemental juga. Untuk elemental ada fire, ice, lightning, dan dark. Pojok kiri semacam view dari masing-masing battleshoot. Pojok kanan bawah ada 2 menu. Menu kiri untuk lihat rekomendasi timnya, lalu menu yang kanan untuk lihat rekomendasi set equipment untuk paint cage dan warzone. Lanjut ke menu inventory, buat ngecek item-item yang kita punya, seperti weapon, memories, material, dan fragment. Di menu ini juga bisa salvage atau convert material jadi item lain, buat ditukarkan di shop. Lalu lanjut lagi ke menu shop, buat belanja-belanja seperti material, weapon, atau memories. Bisa menggunakan nuts, atau material lainnya. Dan yang paling kanan, buat top up, atau menu micro-transaction, buat beli silver card. Mata uang khusus yang bisa dibeli pakai duit asli, alias duit dolar. Bisa ditukar buat dapetin coating, atau tukar ke black card, buat gacha, dan lain-lain. Lanjut ke pojok kiri atas, buat ngecek profile. Nah, di sini kita bisa claim redeem code. Isi kotak itu dengan kode GR777, nanti kalian akan dapet as rank selector. Bukan claim aja, buat yang belum dapet, ada 5 as rank. Pertama, Lee S, physical damage. Karenina S, fire damage. Terus ada Leaf S, healer physical. Terus, Nanami S, tanker fire. Terakhir, Kamui S, tanker dark. Bagusan mana, jujur aja, gue ngikut saran temen, dan yang ada di forum-forum, yang sering direkomendasikan itu, antara Lee dan Karenina. Lee, what are the game, dan Karenina, itu katanya, gue akan kepake terus, nanti sampai akhir. Nah, semisal dari standard gue, nanti 40 pull, dapet Karenina, bisa ambil Lee. Begitu juga sebaliknya, kalau kebetulan Hoki dapet dua-duanya, bisa ambil Lee. Atau mungkin kalau dapet Karenina dari Gacha, bisa ambil Lee. Soalnya denger-denger, Lee bakal kegeser posisi sama structure baru setelah patch ini, namanya Luksia Crimson Alpha. Kalau gue sih ambil Karenina, karena dapetnya Lee. Tapi sebenernya sih, gue pengen dapetin Lee, karena ya, tau lah. Oke, balik lagi ke profile, bagian menu paling kiri, kita geser ke bawah. Itu isinya semacam achievement, yang berkaitan sama structure, level, misi, dan lain-lain. Lanjut lagi ke bawah, buat setting display structure di profile, yang bawahnya lagi, kayak emblem showcase gitu, dan gak tau, itu dapetnya dari mana aja. Balik ke paling atas, dan ada menu di pojok kiri bawah. Paling kiri ini, buat ngecek collection structure, dan juga semacam relasi antar structure, dan tergabung dari fraksi mana aja. Buat namanya, tentu saja saya belum tau, story aja gue masih pusing buat translate. Lanjut ke kanan, tempat semacam library, untuk ngecek CG, di app story, data-data musuh, weapon, dan memories. Lalu bagian bawah profile ada tiga, yang paling kiri, buat ngecek announcement di dalam game, seperti event, dan gajah rate up. Lalu yang tengah, buat ngecek, dan nambahin friend list. Lalu yang kanan, buat ngecek semacam login reward, dan promosi top up reward. Dan untuk structure, yang ada di markas ini, bisa kita sentuh, dan ganti-ganti percakapan. Bisa kita ganti ke structure lain, sesuai selera kalian. Lalu bisa di cek profile, story background, audio file, dan kita juga bisa, naikin affection, biar bisa buka info lebih banyak lagi. Sekarang gue mau memberikan pendapat gue, soal main punishing grey raven, selama seminggu. Kalau dibandingin sama hi3 sih, gue untuk sekarang, lebih temen main TGR. Bukan masalah karena game baru, jadi apa-apa dibanding-bandingin sama yang lama. Menurut gue wajar aja kalau dibandingin, karena memang satu genre, dan menurut gue dari segi gameplay, lebih ribet dari hi3. Dimana gue emang tipe-tipe yang suka main agak ribet, terutama ini action RPG. Jadi semakin kompleks, semakin seru, selama sistemnya emang gak dibuat, untuk mempersulit playernya. Ditambah lagi, di HP gue, Asus Zenfone Max Pro M1, Snapdragon 636, setting grafis di mid dan fps high, bisa lancar, meskipun gak semulus 60 fps. Tanpa record mungkin sekitar 40-50 fps. Kalau udah pake aplikasi screen recording, bakalan turun 30 fps ke bawah. Untuk setting grafisnya seperti ini. Gue setting semua di mid, kecuali untuk fps, gue setting high. Entah karena baru pas awal, jadinya bisa lancar, atau mungkin nanti bakal sama seperti hi3, yang makin kesini udah kebanyakan fitur, jadinya makin berat. Kalau soal farmingnya sih, ya standar-standar game gacha sih, awal-awal gampang, makin tinggi level, makin banyak yang dicari materialnya, jadi menurut gue masih di tahap wajar. Untuk memutung black card, sepertinya cukup mudah. Untuk player yang masih seminggu main sih, udah bisa 50-60 pull. Dari mingguannya, warzone dan paint cage udah ngasih yang lumayan. Totalnya sih gue gak ngitung berapa, mungkin bisa 50 dalam waktu seminggu, atau mungkin lebih. Dan masalah stamina, regen 1 stamina per 6 menit. Login per hari bisa dikasih 3 botol, dan per botol 60 stamina. 2 dari daily task, dan 1 dari email. Jadi cukup banyak buat dipakai mulung material. Soal red gacha, menurut gue gak terlalu sadis-sadis amat. Ya gak terlalu tinggi-tinggi juga. Menurut gue sih masih batas wajar menurut gue. Masih belum terlalu sadis. Terus, apa ini game pay to win? Pertanyaan umum yang sebenarnya balik lagi ke diri masing-masing. Main game tujuannya buat apa? Kalau sekedar have fun pun, mau pake acar apapun juga bisa dimainin. Kalau mau kompetitif sih, disini enaknya memoris gak perlu gacha, tinggal mulung. Dapatnya gak terlalu kepake, bisa ditumbalin tuker yang lagi diincar. Yang gacha cuma weaponnya aja, itu pun kalau ampas bisa ditumbalin, dan dituker ke weapon lain. Jadi menurut gue gak pay to win, pay to win amat sih. Paling yang susah sih nanti, buat gacha structure tank-snya. Kalau soal kekurangannya sih, dari gue lebih susah buat adaptasi. Bukan dari segi bahaskannya, memang dari battlenya yang menurut gue lebih agresif, dan event yang terbatas. Butuh banyak waktu biar bisa dikuasai. Dan belum ada sistem semacam build untuk saat ini. Di CN udah ada, cuman gue belum tau fiturnya kayak apa. Gimana? Tertarik untuk main Punishing Great Raven? Nanti semua link downloadnya gue taruh di deskripsi. Mumpung masih baru, reward-rewardnya bergibun, apalagi ada event summer buat kostum gratis, ditambah ada vode gratis buat milih structure tank-s. Jadi buruan download aja, kalau ada yang masih bingung, saran gue gak masalah dicoba dulu. Gue juga pusing anjir, translate bahasanya, kadang juga malah makin bingung setelah translate. Nyoba PGR itu buat belajar sistem permainannya aja dulu, jadi sambil nunggu global rilis, yang katanya sih tahun depan. Belum ada jadwal pastinya. Begitu udah main 3 bulan lebih, kan seenggaknya paham-paham dikit lah. Pas global udah official rilis, kan jadi enak. Udah tau step-stepnya harus ngapain dulu, dan menghindari kesalahan di server sebelumnya. Jadi bisa curi start sama player baru yang bener-bener baru ngicipin. Oke, selesai sudah review atau first impression game Punishing Great Raven. Sorry gak ada cara gaca, pengen nabung buat Lucia Alpha. Terima kasih sudah nonton. Subscribe bagi yang belum, dan nyalakan notifikasi, supaya langsung tau gue bakal upload video lagi kapan. Like atau dislike, bebas di suka kalian. Kalau ada pertanyaan soal PGR, atau mau beri pendapat lain, kritik atau saran juga silahkan. Play hard, play smart, and enjoy the game. See you in the next video, and... Ciao! Ciao! Sub indo by broth3rmax